Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Puput Rahayu kakak dari jurusan pendidikan Islam anak usia dini di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita tentang Betty dan Emon Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Betty Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Emon Suatu hari, di sebuah hutan hiduplah sepasang sahabat bernama Betty dan Emon Betty merupakan sahabat baik dari Emon Suatu hari, Betty dan Emon bermain di sungai bersama-sama Pada saat sedang asik bermain, tiba-tiba Betty merasa lapar Aduh Emon, Betty lapar Kamu lapar Betty? Iya Emon Ya udah, kalau gitu kamu tunggu disini ya Nanti Emon cari makan Beti mau ikut dong Emon Nggak usah Betty, Betty disini aja Kan di luar sana bahaya Yaudah Yaudah deh, kalau Betty nggak boleh ikut Emon hati-hati ya di jalan Iya Betty, nanti kalau udah dapat makan Emon bawa buat Betty Iya Emon Yaudah ya Betty, Emon pergi cari makan dulu Iya Emon hati-hati, dadah Emon Iya Betty, dadah Betty Pada saat di perjalanan, Emon merasa pusing Bingung, mau cari makan apa untuk Betty Aduh Emon bingung, mau cari makan apa ya untuk Betty Betty kan sukanya semangka Sekarang nggak musim semangka Terus Emon harus cari apa ya untuk Betty Yaudah deh, Emon jalan aja dulu Sambil lihat-lihat Siapa tahu ada buah yang bisa dipetik Pada saat sedang asik berjalan Emon tiba-tiba melihat pohon pisang Yang sudah berbuah masak Wah, pisang itu terlihat enak Dan sudah masak semua Emon ambil ah buat Betty Pada saat Emon sedang berjalan Tiba-tiba kaki Emon terjerat Tali pemburu Emon pun berteliak Tolong, tolong, tolong Di sungai, Betty merasa cemas Dan Emon pun tidak kembali-kembali Dari mencari makanan Aduh, kemana Emon Udah lama Nggak balik-balik Betty jadi khawatir Betty pun memutuskan untuk mencari Emon Ketengah hutan Ya udah deh Kalau gitu Betty pikir-pikir Betty cari aja Emon Ya walaupun sebenarnya Betty takut Tapi nggak apa-apa ah Betty pun berjalan mengelusuri hutan yang berimbang Tengah perjalanan Betty mendengar suara Seseorang yang sedang minta tolong Tolong, tolong Betty pun terhenti Kayak ada yang minta tolong Tolong, tolong Eh, suaranya seperti suara Emon Betty pun pergi mencari sumber suara tersebut Sambil berteriak Emon, Emon, dimana kamu? Tolong, Betty Tolong Emon, Betty Emon, dimana kamu? Di sini, Betty Tolong Emon Setelah mencari sekian lama Dan akhirnya Betty menemukan keberadaan Emon Emon, Emon Kamu kenapa? Tolong aku, Betty Keluarkan aku dari perangkap ini Kamu kenapa bisa terperangkap? Aku tidak tahu, beti Aku tidak tahu beti Setelah sekian lama Setelah sekian lama Beti mencari bantuan Ternyata tidak ada satupun Makhluk di dalam hutan ini Aduh, badak kemana sih teman-teman semua? Kenapa tidak ada orang? Beti sudah pusing Beti mencari bantuan ke siapa ya? Dan pada akhirnya Pada akhirnya, beti memutuskan Untuk kembali menemui Emon Emon, maafkan beti Beti tidak dapat orang Buat tolongin Emon Beti bakal bantu sendiri Ya, beti Tidak apa Tolong keluarkan Emon, beti Ya, Emon Beti bantu Setelah sekian lama Bersusah payah Akhirnya, beti bisa mengeluarkan Emon Emon, maafin beti Ya, Emon Emon, maafin beti Karena beti Kelabaran Emon jadi seperti ini Ya, beti Tidak apa Ini juga salah Emon, kurang berhati-hati Ya, Emon Ya, sudah beti Sekarang, kita pergi cari makanan bersama-sama saja Ya, Emon Beti ikut Akhirnya, mereka pun pergi mencari makanan Setelah sekian lama berjalan Beti melihat ada pohon pisang yang sudah berbuah matang Emon, Emon Lihat itu Ada pohon pisang Buahnya juga sudah matang Beti mau makan itu Beti mau makan itu Ya, Emon Beti mau makan pisang Sudah Kalau begitu, Emon ambilkan dulu pisangnya Ya, Emon Hati-hati, Emon Ya, beti Dan akhirnya Emon, Emon pun naik ke bawah pisang tersebut Beti pun melihatnya dari bawah dengan cemas Dan dia berteriak kepada Emon Emon, Emon Emon, Emon Hati-hati, Emon Hati-hati Awas jatuh Iya, beti Emon, Emon Emon, Emon Tenang beti Emon tidak apa-apa Akhirnya Dan mereka pun pulang Pada saat sedang berjalan pulang Tiba-tiba Beti dan Emon Mendengar suara tembakan Dari seorang pemburu Dari seorang pemburu Emon Emon Suara apa itu Beti takut, Emon Beti tenang dulu ya Sekarang kita lari Dan cari tempat bersembunyi Iya, Emon Akhirnya mereka pun lari Dan tiba-tiba beti terjatuh Aduh, Emon Tolong beti 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 tidak apa-apa Beti Ayo kita lari Akhirnya mereka pun lari Dan mencari tempat bersembunyi Beti dan Emon pun Akhirnya bersembunyi Di balik semak belukar Di sini beti pun Merasa ketakutan Emon Bagaimana ini Beti takut Beti mau pulang Emon pun Dengan tenang Menenangkan hati beti Sabar ya beti Setelah keadaannya sedikit tenang Setelah keadaannya sedikit tenang Kita akan pulang Emon antar beti pulang ya Iya Emon Setelah beberapa lama Emon pun melihat sekeliling Beti Beti Keadaannya sudah aman Ayo Sekarang Emon Nantar beti pulang Iya Emon Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah Sesampainya di rumah Beti Mengucapkan terima kasih pada Emon Emon Terima kasih Sudah mau nantar beti pulang Iya beti Sama-sama Ya sudah Emon pulang dulu ya beti Iya Emon Hati-hati ya Emon Iya beti Dadah beti Sampai bertemu lagi Dadah Emon Itulah tadi cerita dari Beti dan Emon Semoga adik-adik semua Bisa terhibur ya Dan jangan lupa Untuk selalu jaga kesehatan Emon dan Beti Pamit dulu Terima kasih sudah mau menyaksikan Dadah teman-teman Dadah teman-teman Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax